Sampai aku ingat suatu kisah, bang, kan saat itu ini sakit keras ya kan, udah pankreasnya, kalivernya kena gitu, jadi udah parah sekali sakitnya udah komplikasi Terus habis itu aku bilang sama, ini pokoknya Abi itu siap bantu loh, siap bantu loh, maksudnya dalam medis dan lain-lain, udah gak usah pikir-pikir lagi yang penting ikut saya Nah saat itu aku ingat ya, pemikiran labil anak-anak remaja, saya pernah ngomong begini sama, ini Yalah kita jadi orang Kristen aja, pokoknya juga masih bisa berbuat baik tanpa harus jadi orang Islam gitu, sampai ngomong kayak gitu Dan Umi malah jawab, Umi memang mohon maaf ya, Umi mutu bodoh, cuman kalau misalnya sampai pindah agama, kemudian ikut menyembah Tuhan yang sama seperti Abi-Mu, gak bisa Coba sekarang bayangin, dia itu mantan Ustadz, ya kan, mantan Ustadz artinya konsekuensi setiap Muslim adalah Masuklah Islam secara keseluruhan, artinya setiap syariah kita laksanakan dengan sekuat kemampuan kita Kalau misalnya Abi berpikir bahwasannya Islam itu adalah agama teroris, kemudian dia udah dulu Ustadz, ya kan, harusnya dia menjalankan aksi terorisme dong Nah pertanyaannya simple dulu mantan Ustadz, waktu masih jadi Ustadz, santri-santri Abi itu pernah diajarin cara membunuh manusia lain gak, gara-gara perbedaan keyakinan Abi udah pernah bunuh, itu belum, non-muslim saat itu Kan perintahnya Quran Dan itu pun sudah mendalami Islam Iya kan, nah terus tiga anaknya ini loh, pernah gak diajarin bunuh non-muslim lho? Aku aja gak pernah diajarin Pernah gak bang? Aku aja gak pernah pegang senjata, gak pernah loh Artinya apa? Kalau misalnya kita tanya seperti itu kepada Abi, Abi jawabnya enggak Ya berarti kan Islam memang tidak mengajakkan itu Waktu dia Ustadz Yaudah, kalau misalnya memang Islam itu syariatnya membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan Ya berarti syariat Islam membunuh Lah Abi ngelakuin gak dulu waktu masih Ustadz? Lelang dakwah Lukisan sweet orange Karya Meru Sandia Lukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman Dilelang dengan harga terbaik Yang dananya 100% Akan kami gunakan untuk Pembangunan Masjid Terpadu Ayah Sofia, Kota Malang Lukisan sweet orange ini Dilelang dengan harga 25 juta saja Untuk lukis ini yang lebih dahulu melhubungi kami Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil'alamin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Walaf Center Nasional Ayah Sofia Kedatangan tamu yang sangat berharga sekali Di sini telah hadir Anak-anak dari pendeta Saifuddin Ibrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Saya perkenalkan dulu di sini Untuk pertama kalinya Mungkin ya atau jarang ya Lengkap anak tiga-tiganya ini berada di sini Ya di sini ada yang nomor satu ada Saya panggilnya mas saja ya Mas Fikri Humaini Murteza Muhammad Fikri Oh Ya mas Fikri gitu Ya yang kedua ada mas Saddam Hussein Yang ketiga ada mas Muammar Hadhafi Ya sebelum itu ini perjalanan ke Malang Naik Apa Naik mobil Naik mobil dari Dari Tangerang Dari Bukan Dari Jakarta Selatan Oh dari Jakarta Selatan Kebetulan tuh Mbak Fikri dari Tanah Abang Davi dari Tangerang Saya dari Jaksal Yaudah kita kumpul Jalan bareng Iya Terus ke sini Kabarnya gimana Kondisi tubuhnya Aman-aman Alhamdulillah Alhamdulillah Nggak ada kurang Masih bisa podcast Terima kasih Ayah Sofia Sudah menyambut dengan baik Alhamdulillah Terima kasih Banyak juga sudah Berkunjung ke tempat kami Di Ayah Sofia Pada kesempatan kali ini Saya akan tanya-tanya Santai aja Terkait Terkait Yang sedang Marak Akhir-akhir ini Tapi kita nggak bahas itunya Kita bahas Kisah di balik itu Oh gitu Kilas baliknya Kilas baliknya Jadi Ini kan Saya berhadapan langsung Dengan Tiga anak kandung Dari Pendeta Saifuddin Ibrahim Nah Kalau boleh tahu Mungkin buat teman-teman Yang belum tahu Cerita Kenapa kok Pendeta Saifuddin Ibrahim Yang awalnya Memang Beragama Islam Kemudian Memeluk agama lain Begitu Mungkin buat teman-teman Yang belum tahu Dari anak sendiri Ceritanya gimana tuh Boleh Siapa dulu nih Boleh terserah Tua Tua Oh ya boleh ya Saya dulu ya Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ini untuk menyapa Pada teman-teman yang Menonton Kemudian mau Berucap terima kasih Sapa kepada Teman-teman dari Ayah Sofia Pembina Kemudian Ustaz-Ustaznya Kemudian para Staff-staffnya Semoga Allah Berikan mereka Ketabahan Kesabaran Di dalam bekerja Dan juga Allah permudah Segala urusannya Dan semoga Semua itu dihitung Sebagai pahala Yang tidak Allah kurangi Tetapi Allah tambah Terus menerus Dan juga semoga Menjadi wasilah Menuju Surganya Allah SWT Amin 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 Pada momen Yang membahagiakan ini Saya pengen Juga Nyampaikan ya Terkait tadi Pertanyaannya ya Kelas balik Abi Sebutin Ibrahim Yang artinya Kenapa sih Banyak yang bertanya gitu Masalahnya Kalau Beliau ini Mungkin pindah agama Sebenarnya Itu hal yang Mungkin hak-haknya Masing-masing ya Tapi kalau misalnya Ada orang Islam Mohon maaf ya Islam Kemudian Dia punya latar belakang Dulu seorang Pengajar guru agama Ini kan jadi ada yang Bermasalah Seperti itu Ini kok Seperti ini Kenapa gitu Jadi ada yang bilang Abi itu Bukan Ustadz Sebenarnya karena Kita anaknya bertiga ya Yang memang kita pastikan Kita konfirmasikan Bahasanya memang Beliau benar-benar Ustadz Bahkan kita bertiga Mondo ya Di pesantren itu Di Azaitun ya Di Azaitun Bang Fikri Sanawi Saya sama Davi Itu MI MI kelas 6 Tapi sebenarnya Kita gak dari kelas 1 Cuman waktu kelas 6 SD Terus Azaitun Buka program Madrasa Ibtidaya Atau SD Udah deh kita masuk Di situ semua Terus Abi Sebelum masuk Dan mengajar Di Zaitun Abi kuliah ya Semua sekolah SMA SD SMP SMA Di Bima Kemudian melanjutkan Studi Di MS Universitas Muhammadiyah Surakarta Ambil Fakultas Agama Islam Usuluddin Usuluddin Jadi memang Biasanya itu Kemudian Ngajar di Pesantren Darul Alkom Sawangan Depok Jadi beliau Punya latar belakang Seperti itu Di Zaitun Ngapain? Di Zaitun itu Sejauh yang kita paham ya Tapi ya Jadi Humas ya Di sana ya Dewan guru Dewan guru Jadi kalau misalnya Boleh sedikit Nge-review Yang aku paling ingat Di Zaitun itu Karena kita juga Sekolah di sana Itu ada 11.000 santrinya Luasnya 1.200 hektare Terus Ada 700 karyawan 300 ustad Dan ustazah Kita di sana Panggilannya itu Bukan Halo ustad Ustad Bukan Atau ustazah Ustazah Bukan Kita panggilnya Abi Umi Jadi semua itu Ustaz di sana Kita panggilnya Abi Kita panggilnya Umi Atau julukan Abi itu Dari ketika di Zaitun Itu terpengaruh sama saya Saya makanya Manggil Abi itu Ya karena seperti itu Nah Davi Sama Bampiki Manggilnya Bapak Bapak Mama sama Bapak Bapak Kalau aku memang Agak sedikit Ngikut ya Di Zaitun Jadi Abi sama Umi Seperti itu Jadi beda Gak ada masalah Terus Ya itu akhirnya tuh Mbak Yang menarik itu Setelah Abi ngajar Di tempat yang besar itu Ya kita tuh Di sana tuh ya Ya jadi santri Nah Abinya jadi ustaz Tapi walaupun memang Abi gak ngajar kita langsung sih Di sana saking besarnya itu Saya ngerasa ini kayak Di dalam suatu negara yang lain Seperti itu Karena ini Dindramayu Tempatnya Desa Tiba-tiba Pas masuk di Zaitun Tuh udah kayak tempat yang modern gitu Udah tempat modern Jadi kita tuh Kalau Masak di sana tuh Nasi berapa ton Ya Lauk berapa ton Sayur berapa ton Jadi makanan sana Ton-tonan Ngeri Banyak banget Karena banyak Banyak banget Dan semuanya dilakukan secara mandiri Seperti itu Nah suatu ketika Aku Sama kita semua ya Bang ya Ditarik dari Zaitun Maksudnya suruh keluar Kayak gitu Keluar padahal aku udah merasa Aduh Kok tiba-tiba kita dikeluarin dari Maksudnya ditarik sama Abi Untuk gak sekolah di selagi Itu masih MI atau Masih MI Masih MI Aku Usia Ya kurang lebih Sepuluh tahun lah Masih imut-imut Kalau sekarang amit-amit Nah Ya saat itu Kemudian Setelah Ditarik sama dari Zaitun Yaitu Abi Di tahun 2006 itu Memutuskan pindah agama Seperti itu Nah Kenapa pindah agama itu Apakah ada cerita Di balik Perpindahan agama Abi ini Seorang Abi ini Abi ini Tipe yang Tengok-tengok Ya Dab ya Ya Sampai sekarang juga Masih banyak Masih banyak yang Pasti kita gak tau gitu Cuman Artinya Kalau misalnya Menyimpulkan seseorang Berubah atau enggaknya Itu kan Dari apa yang dia ucapin Manusia itu Mengucapkan Apa yang paling Paling sering dia pikirkan Gitu Nah kalau misalnya Aku yang ngeliat Yang dari Abi ini Ini kan Yang paling dia sering ucapkan Yang paling sering Yang paling sering dia Kemudian Apa Lakukan Ini kan penisahan agama Nah artinya Ada yang gak Beres nih Informasi Abi Terhadap Agama Islam Seperti itu Kemudian Kenapa kemudian Beliau kok Yang tadinya Ustaz Langsung berubah Menjadi orang yang Getol sekali Menghina gitu kan Kenapa gak dari awal aja gitu Kenapa harus Anda menjadi Ustaz dulu Habis itu Kemudian Dan itu pun Sudah mendalami Islam Sebenarnya Kuliahnya di Kuliahnya itu Seperti itu Nenek saya ini Yang dari Abi ini ya Nenek itu Guru tepeki Guru pengajaran Quran Di kampung Seperti itu Nah Artinya Seperti itu Kalau misalnya Yang melatar belakangi Ya Saya pikir Ada Fitnah Syubhad Dan syahwat Kalau misalnya Syubhad Kita paham Bahwasannya itu Menyerang pemikiran Seperti itu Kalau fitnah syahwat Ya tentu itu Berkesinambungan Tentang godaan Yang Keduniawian Atau Atau Apa karena Sakit hati Mungkin Dengan Islam Atau seperti apa Iya Kalau misalnya Dari Abi itu Kalau ngeliatkan Kita ngeliat Abi itu Berubah itu kan Berdasarkan Dari ini ya Cerah Apa Bukan cerah Mahi Khotbahnya dia Di Apa Di gereja Seperti itu Kalau di gereja Ya selalu bilang Kayak gini Saya Keluar dari Islam Itu karena Islam adalah Agama Yang mengajarkan Terorisme Ya kan Seperti itu Walau alam Kenapa Seperti itu Tetapi Apa yang ditutuhkan Selama ini Oleh Abi itu Alhamdulillah Setelah Dapat bimbingan Saat itu sih Kita waktu masih kecil Kagum ya Kagum sama Abi Ngeri juga ya Dulu Ustadz Berubah Terus Apa namanya Ngerti banyak Kitab suci Seperti itu Waktu kecil Waktu kecil Kita agak emes Walaupun kita tuh Dilarang-larang Sama Umi Untuk gak ikut Apa yang di Abi itu Ajarkan Seperti itu Ada memang bertiga ini Yang memang Paling deket Yang memang Ke Umi sih Bukan Bukan tim Umi Maksudnya teman Kebetulan seperti itu Sampai jumpa Nah ketika Abi Sudah pindah agama Terus respon Umi Sendiri gimana Mas Marah Umi bener-bener Marah Kalau abang boleh inget Itu Umi tuh malah Respon pertama tuh Menutupi sama kita ya Apabila itu Ada suatu malam Tiba-tiba Umi tuh nangis Sejadinya Terus Abi keluar dari rumah Terus pergi Naik mobil gitu kan Pas kita datangin bertiga Kenapa Kenapa Umi nangis Kenapa Mama nangis Seperti itu kan Enggak itu Abi Pergi Agak lama Nanti gitu Nah Terus aku tuh Udah punya firasat Sebenernya yang paling Tahu pertama kali Abi pindah itu Saya Jadi waktu Ditarik dari Zaitun Kita Aku sama Abi tuh Berencana untuk pulang kampung Tapi pulang kampungnya Abi Bukan yang Umi ya Ke Biman Nusa Tenggara Barat Seperti itu Saat itu aku diajak Dari Indramayu Kita singgah ke Jakarta Singgah di Jakarta Itu Menariknya tuh Ketemu sama Teman-teman Abi Tapi bukan yang Orang-orang pesantren gitu Biasanya kan Ketemu teman Teman-teman pesantren ya Ini enggak Ketemu sama Pendeta-pendeta Circle-nya udah beda ya Oh circle-nya udah beda Itu bener Hal yang paling tepat Diomong itu Circle kayaknya Waktu nyampe Di rumah Saya inget banget Itu namanya Pendeta Edi Sato ya Di rumahnya Di Bekasi Seperti itu Nyampe Terus Suara gonggongan anjing Itu keras banget Kuku-kuku gitu Terus Sama Abi Gini Abi ini bukan Rumahnya orang Islam ya Gitu Enggak Ini bukan Rumahnya orang Islam Tetapi Ingat nak Nanti kalau misalnya Mereka Ngomong ya Kita denger gitu Kita harus ramai Ini namanya toleransi Wah saat itu saya kagum Toleransi Bayangin Nah terus Kalau misalnya mereka berdoa Yaudah kita ikut Tundukin kepala Mereng Tundukin kepala Dan itu pun masih kecil Dan wah Bagus nih Kayak gitu Anak usia 10 tahun Ini bukan Remaja Masih anak-anak Ya udah terus Akhirnya Habis dari Jakarta Kita naik pesawat Ke Surabaya Ke Surabaya pun Ya masih Ketemu orang-orang Dari LAI ya Lembaga Alkitab Indonesia ya Kalau gak salah Seperti itu Terus bilang Dan lagi-lagi Abi menggunakan Bahasa kita Toleransi Toleransi Dan sampai Bima Nah sebelum sampai Bima Itu waktu di Surabaya Ini Abi kegep Sama saya Oh Kegep Ketawan Kalau ternyata Dia sudah memeluk Agama lain Kenapa bisa kegep Jadi suatu saat Aku sama Abi Ini diajak ke rumahnya Temannya Abi Namanya Pak Yucing Chinese ya Ini orang-orang baik kok Nah kemudian Suatu ketika Kita dipertontonkan Sama Mujizat-mujizat gitu Kayak pendeta Menghidupkan Kembali Orang yang sudah mati Seperti itu Orang yang lupuh berjalan Seperti itu Jadi ditontonkan video itu Nah aku Melihat-lihat Tapi entah kenapa Aku disuruh keluar Main sama anaknya Yang punya rumah Namanya Pak Yucing tadi Aku disuruh keluar Tapi anaknya Pak Yucing ini Aku usia 10 Ya kan Anaknya Pak Yucing ini Baru 7 tahun Gak nyambung mainnya kan Kita main di luar Aduh gak asik nih Akhirnya Aku memutuskan Untuk masuk lagi Masuk lagi Masuk rumah gitu Oh udah gak nonton Udah gak nonton Yang tadi-tadi Terus Tapi kondisinya itu adalah Duduk Ambil berdoa Aku inget dong Perkataan Nabi kan Apa coba Kalau ada orang berdoa Tundukan kepala Sambil diam Saya adalah anak Yang berbati sama Nabi kan Ikutan Ikutan Karena memang dari Waktu dia di Jakarta Juga udah kayak gitu Habis nyuruhnya Jadi setiap kita Misal makan Ya tundukan kepala Dan lain-lain Tundukan kepala Ya termasuk tadi Berdoa Saya ikutin aja Udah pasti ikut Ternyata di doa Pak pendetanya Ya saya gak tau itu Doanya siapa ya Pokoknya disitu ada Beberapa orang Kemudian berdoa Ya yang intinya Doa-doa itu adalah Mendoakan Nabi Karena sudah menerima Yesus Kristus Sebagai juru selamat Waduh Itu kata-katanya jelas Mungkin harapan Nabi Sama orang-orang Yang ada di rumah Itu saya gak masuk Main aja sama anak Di luar gitu Tapi kan Namanya gak seumuran Kan namanya gak asik Saya memutuskan untuk masuk Habis itu Wah langsung Saya nangis Jadi-jadinya gitu kan Mungkin ada beberapa orang Dikiranya tuh Mungkin saya tau Kalau abis itu udah Kristen Pak Yucing tuh ngiranya gitu Wah kok anaknya nangis Terharum mungkin dengan doanya Jadi ini nangis Ini pedih sekali gitu kan Artinya Abi Waduh Abi Kok sudah masuk Kristen ini Allah ini Aduh aku mimpi apa Semalam ini Jadi pikirannya sudah langsung gitu Yaudah terus akhirnya Aku langsung mau Klasifikasikan sama Abi Yaudah kita masuk mobil Aku sambil nangis Terus gak bisa berhenti Pengen tatahan Tapi nangis Terus gitu kan Bayangin Ayah tercinta Memilih untuk Pindah agama Seperti Kenapa sih Abi masuk Kristen Kenapa sih gitu kan Untuk menghentikan nangisku Ya Abi buatlah Kita Aku diajak ke mall Gitu kan Belikan sepatu Gitu kan Awalnya nolak Yang biasa anak kecil kan Yaudah yang omor berapa Yang model apa Yaudah yang ini Ajak ke time zone Sampilang gitu Lumayan tembak-tembakan Kayak Jadi waktu kecil Kayak gitu ya kan Apa Tapi tetap kesedihan itu Yang bener-bener membekas Walaupun dihibur apapun Ya Tetap tidak bisa ya Sampai akhirnya Saya tanya kenapa Abi masuk Kristen Abi bilang Loh Abi ini gak masuk Nabi ini bertobat gitu Enak banget bahasanya Enak banget Sebelum-sebelum itu Yang paling kocaknya itu Abi itu kayak gini Bang Bi Solatnya bi Gitu Maksudnya dia bilang kayak gini Apa Dab sama Mampiki Aku bilang gini Sudah jama kosor Sudah kapan Padahal Itu Dari Jakarta udah gak pernah solat Itu Aku masih solat Karena Ya terlepas dari pemahaman aku dulu Karena memang Anak santren lah ya Biasu Subuh solat Ini solat 5 waktu Tanpa tertinggal sedikit pun Dan Waktu kelas 6 SD Aku paham banget Konsep jama kosor itu Seperti apa gitu loh Bukan gak solat kayak gitu Nah terus Sampai akhir ke gap kayak gitu Yaudah Abi itu gak mau bilang Kalau dia masih Kristen Dia cuma pake bahasa yang Saya itu bertobat Gitu Wah Coba itu Sampai sekarang sih Saya gak bisa Terus habis itu ke Bima Ketemu sama Pemuka agama Orang-orang yang kenal Abi kan dikirain kan Ya Abi kan ustad Dateng ya disambut Dalam hati aku menyimpan Rahasia besar Sampai sana Kita keliling Abi disambut Ya kan Ya itulah Yang terjadi Sampai akhirnya Abi jadi pendeta Seperti itu Dan pendetanya yang Pendeta yang menjadi Seorang nomor wahid Peng Peng Pencaci Penghina Islam Nomor satu di Indonesia Karena gak ada yang lebih Eksim daripada beliau Saya lihat ini Naudzubillah Semua naudzubillah Proses dari Pemurtadan itu Menjadi seorang pendeta Itu cepat atau Gimana Gimana mbak Proses menjadi Seorang pendeta Dari seorang Murtadin ini Saya kira cepat ya Sampai kalau misalnya Di bukunya Abi Abi tertulis Itu ya udah STH ya Iya Dap ya Pernah jadi Sarjana teologi Di Di suatu Apa namanya Lembaga Ya lembaga Itu Kristen Walauhalam Saya agak sedikit Sukar Karena itu ada di bukunya Ada di buku Karangannya beliau Yang mungkin judulnya itu adalah Kenapa saya memilih Kristus Semua Biografinya ada di Halaman paling akhir Nah Terus Kehidupan Setelah itu Anak-anaknya Tiga anak ini Setelah mengetahui Abinya ini Masuk ke Agama selain Islam Agama Kristen Itu seperti apa Ini aku dulu Untuk penambahan Nanti biar ditambahin Sama Kakak Davi Sama Abang Piki Yang aku ingat itu Ya satu ya Umi Umi itu Waktu aku Pulauan dari Bima Itu sampai rumah itu Aku udah dibilang gini Jangan kasih tau Gitu loh Yaudah akhirnya semua Ada Api gak tau Bapiki gak tau Terus Umi gak tau Balikin drama Itu Gak ada yang tau Terus sampai akhirnya Tiba-tiba beberapa hari kemudian Langsung kita dibawa ke Mandap Ke Jakarta Ya Bekasi sih Kita dibawa ke Bekasi Terus tiba-tiba dapet rumah Lantai dua gitu Suruh ninggalin disitu Gitu kan Kita udah keluar dari HZ itu Udah gak di HZ itu Pokoknya udah disitu Yaudah Aku masih menyimpan rahasia Karena ya Dibilangin jangan kasih tau Gitu kan Aku gak tau sih nanti Kalau misalnya gak kasih tau konsekuensi apa Tapi yaudahlah Saat itu kebetulan dengan Keterbatasan akal saya Saya memilih untuk tidak memberitahu Ke Umi Sampai akhirnya Umi di malam itu Menang sejadi-jadinya Kemudian Ya itu mungkin Ya itu mungkin Kanan-anak juga Berkelit gitu Halusnya Halusnya hati seorang ibu itu Seperti itu Artinya gak pengen Anak-anak itu sedih Seperti itu Makanya Umi itu terpaksa berbohong Bilang Waktu Abi tinggalin rumah Terus Umi nangis Kita kan dateng bertiga tuh Kenapa Umi? Ya bilang katanya Abi mau pergi agak lama Tapi virasa tuh sudah Karena aku satu-satunya Yang ngerti Anak yang tahu Langsung Sampai rata sih Ini jelajah Udah tahu gitu Dan ternyata bener Bener Saat itu Kehidupan Dua agama dalam satu rumah Dan ini Ingat posisinya Pemberi nafkah Abi ya Iya Dan ini anak-anak Yang masih bocor Si bocor Ya itu Tentu Wah perjalanannya berat sekali sih Untuk sampai kita memantapkan Untuk tidak sama sekali Ikut Abi ya Tetapi Di perjalanan itu Hikmahnya luar biasa sekali Dan saya malah bersyukur Karena Dengan kejadian ini Kita bertiga itu Semakin Mengkritisi Dengan apa yang kita peluk saat itu Mengkritisi ya bahwasannya Apakah memang Benar gitu Karena Kehidupan kita sudah diperlihatkan Ya Kodehidupan itu ada sesuatu yang sementara Yang artinya Ya udah Kalau misalnya sesuatu Yang sementara ini aja Udah gagal Apalagi nanti di kehidupan yang kekal Kalau tapi Mampi gimana Waktu kalian Kita bareng Hidup bareng Abi Nampi dulu deh Nampi dulu deh Udah nahan dia tuh Oke gini ya Waktu pertama kali aku mengetahui Eh Pak Ayah kita Waktu di Bekasi ya Itu bener shock aku Aku gak tau Ngomong apa Jujur aja Dari tadi Diam aja Aku tuh Mau ngomong Sejak saat itu Ayah kita tuh Ngajarin kita Injil ya Ngajarin kita Bible 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 lah Nah Itu ngajarin kita Terus Oh gitu Iya Oh suruh ke gereja juga Iya Saat itu Itu kan kami kan Posisi kami gak bisa Meng-counter Perkataan ayah kami Tentang menghina Islam Atau apa Kami Kami cuman bisa Diam aja Yang dengerin Iya dengerin Diam Ah gak bisa Diam Akhirnya Kan pada saat Umi Itu ya Alhamdulillah Ya aku seneng Umi Wafat dalam keadaan Islam Bukan karena aku Aku senengnya Ya senengnya aku Bukan karena Bukan itu Tapi senengnya karena Umi Dia ambil Allah Kalau Umi terus-terusan gitu Aku takut Umi Lebih menderita lagi Soalnya Umi ini Kebetulan sakit diabetes Waktu itu Diabetnya Kalau yang orang ngerti Penyakit gula itu Gula 700 Saat itu pernah Jadi Kalau orang Kadang-kadang gula darah 300 Udah sempoyongan Tapi kalau Umi Itu gula darah 300 Udah keliling pasar Kita yang suruh temen Kita yang capek Jadi fisik Umi kuat Memang orang yang tangguh gitu Umi Dan tangguhnya lagi Itu tadi ngerawat 3 anak Dan juga Satu Satu suami yang Yang dia sayang itu Tapi akhirnya Memilih Keluar agama Tapi alhamdulillah 2013 kemarin Meninggalnya dalam keadaan muslimah Dikemakamkan Dimandikan semuanya Iya 7 hari Gak boleh kasih tau ayah Soalnya takutnya apa-apa Kita bakal memakamkan Dalam keadaan Kristen Oh gitu Iya Jadi Abi tahu Yang penghati Kita tetap berislam itu Saat itu Umi Sampai aku ingat suatu Kisah Bang Kan saat itu Umi sakit keras ya kan Udah Udah pankreasnya Halivernya kena gitu Jadi udah parah sekali Sakitnya udah komplikasi Terus habis itu Aku bilang sama Umi Ini pokoknya Abi itu Siap bantu loh Siap bantu loh Maksudnya dalam Medis dan lain-lain Udah gak usah pikir-mikir lagi Yang penting ikut saya Nah saat itu Aku ingat ya Pemikiran Labil anak-anak remaja Saya pernah ngomong Segini sama Umi Udahlah kita jadi Orang Kristen aja Toh kita juga masih Bisa berbuat baik Tanpa harus jadi Orang Islam gitu Aku sampe ngomong kayak gitu Maksudnya sampe udah gak Teganya itu kan Ibu yang kita sayang itu Waduh Maksudnya Udahlah Umi Nyerah aja jadi orang Islam gitu loh Ngapain sih Sampe mempertahankan diri gitu kan Maksudnya sampe Harus Nerima beban Apa namanya Sakit Kemudian beban pikiran Beban anak Yang nanti masa depannya Seperti apa itu kan Yang dipikirkan ibu Yang itu yang tidak kita pikirkan Saat itu gitu loh Yang kita pikirkan ya Yaudahlah Orang bisa hidup ini kok Bisa dapet Ditransferin Abi ini aja kok Gitu kan Dan Umi malah jawab Umi memang Mohon maaf ya Umi mutu bodoh Cuman Kalo misalnya sampe Pindah agama Kemudian ikut Menyembah Tuhan yang sama Seperti abimu Umi gak bisa Itu langsung jadi Campuk Kemudian beberapa hari Kemudian saya tidak Mendramatisi cerita Kemudian Allah Panggil Umi Gitu Nah itu akhirnya Momen dimana Sudah Gitu Ada yang perlu kita Ambil Keputusan Yang bertiga Ini harus ambil Keputusan Satu-satunya Anak yang nemenin ibu Sampai akhir Itu aku Soalnya Aku saat tertidur Di lantai Umi sudah tiada Saat itu Aku baru sadar Saat itu Aku malah yang Itunya Semalem sebelum Umi meninggal Di pagi hari Malamnya sebelum Pagi itu Aku malah Balik lagi ke Solo Mau kuliah Udah sampe di Solo Dikabarin meninggal Wah lemah sekali Baliklah langsung Perjalanan Tapi akhirnya Seperti itu Akhirnya Harus keluar dari Comfort zone Jadi zona nyaman Kalau Mas Davi sendiri Gimana Pengalaman dari Mas Davi Ya Pastinya gak Terlalu jauh banget Tapi kalau Ya setelah Sudah diberitahukan Itu kan Mas Kristen Itu kan Ibu Nurhayati Kan nangis Sampai seminggu Bang Sadom Itu ngomong ke saya Sama Bang Fikri Itu tuh kita Ada di tangga Di antara lantai dua Lantai satu Bang Sadom ngomong Itu sebenarnya Aku itu udah masuk Kristen Jadi Bang Sadom ngomong ke saya Aku masih Ya kan masih SD gitu kan Masalah Kristen Islam itu tuh Kayak belum nyambung Jadi ibu masuk kelas 4 Kelas 4 Dan kayaknya Belum ngerti gitu Ya habis itu Ya setelah seminggu Mama itu Kita belajar Belajar Alkitab Kita dapat Dulu ketemu sama Saat Insan Iya Ya itu Saat Insan Ngubungin kita Ya Apa Ya setelah Masuk Kristen itu Kita Diajarin Sama Abi Belajar Amsal Kitab-kitabnya itu Oh waktu Abi masih Kristen ya Iya waktu masih Kristen itu Baru Masuk itu Dan Apa Yang buat Susah dalam kehidupan ya Untuk menjalani kehidupan tuh Pindah sekolahnya itu Berkali-kali ya Itu kan dari MI ya Di Al-Zaitun Lalu pindah lagi ke Jakarta Lalu di Jakarta itu Itu kan Mama Nuria Aeti kan kabur itu Abis itu kita merencanakan kabur lagi Karena gak bisa Di Jakarta itu gak bisa Karena Kita gak ada ruang gerak Dan mama juga kan bingung kan Istilahnya perempuan gitu Dan Apa Gak ada kenalan Gak bisa kerja Gak bisa apa Jepara itu kampungnya Nah makanya kita pindah ke Jepara Di Pelindungan Di situ juga Saya pindah sekolah otomatis Pindah lagi Kita bertiga SD 4 kali SMP 3 kali Ya SMA nya Alhamdulillah sekali Lalu banyak Ya kurang lebih Seperti itu sih Hidup berbeda Keyakinan Sampai Titik perbedaannya itu Muncul ketika Ini ya Setahun belakangan Inilah Ada Kedewasaan yang muncul Coba Coba sekarang bayangin Beliau itu mantan ustad Ya kan Mantan ustad Artinya Konsekuensi setiap muslim Adalah Masuklah Islam Secara keseluruhan Artinya setiap syari Kita laksanakan Dengan Sekuat kemampuan kita Kalau misalnya Abi berpikir Bahwasannya Islam itu adalah Agama teroris Kemudian dulu Ustad Ya kan Harusnya dia menjalankan Aksi terorisme dong Pertanyaannya simple dulu Mantan ustad Waktu masih jadi ustad Santri-santri Abi itu Pernah diajarin Cara membunuh Manusia lain gak Gara-gara perbedaan keyakinan Abi udah Pernah bunuh Itu belum Non muslim Saat itu Kan perintahnya Quran Dan itu pun sudah Mendalami Islam Iya kan Nah terus Tiga anaknya ini Pernah gak diajarin Bunuh Non muslim Aku aja gak pernah Diajarin Pernah gak bang Aku aja gak pernah Pegang senjata Gak pernah Artinya apa Kalau misalnya Kita tanya seperti itu Kepada Abi Abi jawabnya Enggak Ya berarti kan Islam memang Tidak mengajarkan itu Waktu dia ustad Ya udah Kalau misalnya memang Islam itu Syariatnya membunuh Manusia lain Karena perbedaan keyakinan Ya berarti syariat Islam Bunuh Lah Abi ngelakuin gak dulu Waktu masih ustad Mueller Mubi que Mubi Mubi Terima kasih telah menonton!